Oke guys, kita bersama sekali lagi di channel ini. Terima kasih atas sokongan Anda semua. Yang sudah subscribe channel ini, saya ucapkan terima kasih. Dan yang baru di channel ini, jangan lupa subscribe dan hidupkan juga lonceng notification-nya agar kamu orang pertama yang mendapat pemberitahuan apabila saya mengupload video baru. Thank you guys. Oke guys, sebelum saya teruskan perkongsian ini, saya berharap anda semua yang telah meluangkan masa untuk menonton video ini agar sentiasa diberikan kesihatan, murah rezeki dan diberkati selalu. Gagalan kerajaan untuk menangani ini yang saya rasa adalah satu keaibayan dan satu perkara yang amat tidak bertanggungjawab oleh sebuah kerajaan yang sepatutnya jaga rakyat. Dari segi pendapatan, dan di sini kami dapat banyak permintaan. Semua pun kami tahu bahawa KWSP telahpun menolak carangan untuk membenarkan pencarung-pencarung KWSP. mengeluarkan RM10,000 daripada wang caruan mereka. Tapi saya harap perkara ini dapat dipertimbangkan semula. Sekurang-kurangnya kalau RM10,000 terlalu banyak, kita boleh benarkan RM5,000. Dan saya rasa ini amat diperlukan oleh rakyat yang di satu pihak terjejas oleh kenaikan harga barangan dan di pihak lain, kekurangan pendapatan. Harap perkara ini boleh diberikan perhatian yang sewajar ini. Sekian saja perkongsian pada kali ini. Terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini sampai habis. Kepada yang baru di channel ini, jangan lupa untuk tinggalkan like, share, dan subscribe. Salam satu dunia. Bye-bye.